Dia pemirsa DPD-PDI Perjuaga Provinsi Jambi, bergadakan Rapat Kerja Daerah Khusus atau Rakerdasus. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD-PDI Perjuaga Provinsi Jambi, Edi Purwanto, bergadakan bahwa Rakerdasus ini dilaksanakan sebagai upaya pembantangan pembentangan Al-Haris Hadi di Pilgub Jambi 2024. Partai Demokrasi Indonesia berjuangkan PDIP, melaksanakan Rapat Kerja Daerah Khusus atau Rakerdasus. Di kantor DPD-PDI Perjuaga Provinsi Jambi, Kamis 19 September 2024. Rakerdasus tersebut dihadiri langsung oleh pekurus DPP-PDIP seperti Ganjar Pranowo, Ripka Ciptaning, dan Nur Sirwan. Turut hadir Ketua DPD-PDI Perjuaga Provinsi Jambi, Edi Purwanto, kemudian calon gubernur dan wakil gubernur yang diusuk oleh PDIP, yaitu Al-Haris dan Abdullah Sani. Edi Purwanto mengatakan kepada calon gubernur dan wakil gubernur yang diusuk oleh PDI Perjuangan, bahwa kadar DPD-PDI Perjuaga tegak lurus oleh perintah dari pusat. Edi Purwanto juga mengaku selama dirinya menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, dirinya selalu dapat bekerjasama dengan membangun sinarkitas yang baik. PDIP juga sangat mengusul yang namanya keberlanjutan dalam pembangunan Jambi agar ke depan jauh lebih baik. Hari ini kita dapat kerjadian khusus memformulasikan bagaimana pemenangan itu dari tingkat provinsi, kaupaten, kota, kemudian sampai ke kecamatan. Dan hari pesertanya, ADBD, DPC, dan seluruh Ketua-Ketua PAG Provinsi Jambi, ada 144 PAG dan ranting-ranting terdekat kota Jambi dan Morajambi. Dan di situ kita akan merumuskan, insya Allah minggu depan juga PAG akan melaksanakan rampat-rampat di tingkatan masing-masing sebagai komitmen kami PD Perjuangan untuk serius mengusung calon gubernur Pak Haris dan Pak Abdul Rasani. Dan di PD Perjuangan jelas kita sudah tahu kalau tidak ada istilah memakber, apa namanya bermata apa itu ya, bermanuver-manuver atau kalimat maganya tadi ada selingkuh, ada macem-macem, tidak. Toleh kanan, toleh kering, tidak ada. Semuanya insya Allah tinggal lurus pada hari ini. Dan insya Allah hari ini kita komit bersama, rumuskan pemenangannya dan mudah-mudahan Pak Haris Sani bisa kita menangkan. Yang kedua, dan Pak Haris Sani tentu selama 3 tahun menjabat gubernur saya sebagai Ketua DPRD membangun sinergi yang sangat baik, sehingga program-program kerayatan bisa kita putuskan saja bersama-sama. Rian Cancan, Cek TV melaporkan